Halo, halo, halo saya akan mensharingkan bagaimana cara saya belajar mode acro untuk anda yang belum tahu apa itu mode acro bisa kita lihat di simulator ini ketika acro mode is on maka si drone ini sepenuhnya dalam pengendalian pilot jadi dia memaju memundur itu tergantung simpil pilotnya ketika kita misalnya kita majukan, dia akan maju terus sesuai dengan perintah kita ketika kita ke kiri ke kanan pun, dia tidak akan set up leveling dia terus saja miring sebelum kita kembalikan, kita luruskan makanya dalam mode acro ini si drone ini sepenuhnya dalam kendali pilot beda dengan kondisi sub-labeling sub-labeling itu ketika kita kalau kita ke kanan kan terkirikan jadi kita lepas dia akan menyetabilkan posisinya sendiri tidak perlu kita atur ke kiri-kanan lagi tapi dia sudah stabil karena dia sudah sub-labeling seperti itu dia balik lagi di kondisi awal mode acro ini banyak digemari oleh penggemar drone hobi gitu ya dan banyak digunakan juga dalam perlombaan karena kebebasan atau keluasannya dia untuk bergerak sebelum saya lanjutkan perlu kita pahami bahwa cara tiap orang itu beda-beda gitu apa yang saya sampaikan ini itu cara saya ya siapa tahu bisa jadi wawasan untuk Anda yang saya lakukan ketika belajar acro ini ada tiga langkah yang pertama saya belajar dari simulator seperti menggunakan pre-rider ini kemudian yang kedua saya menggunakan drone mini drone-drone yang kecil dengan alasan kalau drone besar itu bahaya gitu kalau mau di acro ketika nubruk orang kan sakit atau bisa merugikan tapi kalau drone-nya kecil ketika pun ada tubrukan atau apa-apa itu tidak terlalu besar tidak fatal lah akibatnya kemudian yang ketiga setelah saya belajar dengan simulator kemudian pakai drone yang kecil baru yang ketiga saya menggunakan drone yang besar yang serius gitu itu langkah saya untuk mempelajari mode acro ini untuk pemilihan alat-alatnya kalau untuk misalnya radionya drone-nya kemudian simulatornya menurut saya tidak masalah Anda mau pakai model yang mana juga sepanjang itu nyaman untuk Anda kita jangan berpikir ke alatnya tapi berpikir bagaimana kita meningkatkan skill-nya ingat kata Einstein juga kita jangan pernah mensandarkan pada orang atau barang karena kita akan kecewa ingat juga melantur ini ya ingat juga kata Saidina Ali bahwa beliau sudah merasakan segala kepahitan dalam hidup dan yang paling menyakitkan adalah berharap pada manusia jadi kita jangan pernah bersandar pada manusia atau barang tapi pada tujuan kita tujuan kita adalah meningkatkan skill kita apapun alatnya silahkan saja selanjutnya setelah ini silahkan Anda skip saja saya hanya memperlihatkan kepada Anda contoh-contoh yang telah saya lakukan ketika saya belajar mode acro terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kemudian untuk drone-nya Anda bisa pilih macam-macam ya bebas sekali lagi ya silahkan-silahkan saja mau yang model bagaimana juga yang penting dia punya mode acro saya sudah download disini aplikasi silvervice ini bisa untuk melihat apakah drone kita ada mode acro nya atau tidak ini saya contohkan ini yang isi 011 yang sudah flash acro kita coba lihat apakah dia ada mode acro nya kita lihat ya disini kita scan nah ini sudah bending ya kita lihat kita dia scan kita klik ok nah disini terlihat bahwa dia ada mode acro nya acro mode high rate berarti si drone ini bisa kita pakai untuk latihan acro nah saya contohkan misalnya yang lain ini kita amatiin dulu kita contohkan yang ini boleh nah disini no compatible device found jadi kita tidak tahu ini mode acro atau bukan tapi sudah saya coba ini mode nya bukan acro jadi ketika anda beli di toko online lihat lihat dulu apakah dia memberikan mode acro atau tidak begitu karena memang ini nya sama tuh tapi ada yang acro ada yang enggak nah ini kita contohkan satu lagi ini kita kasih baterai enggak ke detect disini jadi ini isin X010 ini nya jadi anda perlu hati-hati juga ketika anda membeli yang katanya akro padahal tidak gitu ya lihat dulu ini nya spesifikasinya kita lihat misalnya ini kita lihat apakah dia masuk ini dalam kondisi sekarang ini level dia level mode coba kita cari masih level mode ini kalau kita lihat ini 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 ada akronya ada akronya 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 high rate jadi walaupun drone nya sama ya anda harus hati-hati memilih tanyakan dulu ke pembelinya apakah itu mode akronya tidak karena ada yang akronya tidak dan cara mereka mempress juga seller mempress juga beda-beda itu jadi ketika kita cek cek ini pakai silver device nanti kelihatan dia ada akronya atau tidak nah yang ada akronya itu kita pakai untuk latihan akronya saya pakai sekarang ini 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 ada mode akronya demikian yang saya bisa seringkan terima kasih atas perhatiannya semoga sukses untuk anda terima 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 terima